Hidup masih panjang. Jangan sedih kalau kamu belum dapat kerja. Kamu yang sudah susah payah membuat skripsi atau tugas akhir. Akhirnya lulus juga dengan nilai yang memuaskan. Meskipun gak kumuloid atau IP tinggi. Yang penting kamu gak buang-buang waktu dan uang untuk terus mendekam di kampus. Sekarang saatnya mencari pekerjaan. Kamu bersama teman-temanmu melamar dari kantor ke kantor. Dari perusahaan yang besar hingga startup yang masih seumur jagung. Tapi sayang, bulan demi bulan kamu kok belum dapat pekerjaan juga. Padahal, teman-teman yang lain sudah mendapat panggilan untuk menandatangani kontrak. Atau juga sudah lolos tes wawancara dan lainnya. Tinggal nego gaji saja. Awalnya, kamu berusaha untuk bersabar dan tetap menunggu panggilan untuk wawancara. Atau panggilan kedua, untuk dinyatakannya kamu diterima di perusahaan tersebut. Tapi, beberapa minggu berlalu, kamu masih juga menganggur di rumah. Jangan salahkan dirimu sendiri ya, sahabat. Kamu sudah berusaha dengan baik untuk lulus tepat waktu. Dan nggak buang-buang uang bayar kuliah. Kamu juga sudah berusaha untuk melamar pekerjaan. Mulai dari mendatangi setiap perusahaan hingga apply di media online. Meskipun kamu sangat berharap dan anganmu masih tergantung. Jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah menganggap dirimu bodoh dan nggak punya bakat sama sekali. Karena ada banyak alasan yang bikin kamu bisa tetap tertawa. Meskipun kamu masih menganggur. Menunggu panggilan dari perusahaan yang sudah kamu lamar. Karena mencari pekerjaan itu beda tipis dengan jodoh. Kamu mungkin punya kriteria perusahaan yang mana yang ingin kamu lamar. Tapi belum tentu perusahaan itu menaruh hati kepadamu. Jodoh itu akan datang pada saatnya. Tapi jodohmu kemungkinan akan tersesat kalau kamu nggak kasih jalan atau lampu untuk meneranginya. Jadi coba deh untuk terus berusaha melamar pekerjaan kemana-mana. Kalau nggak ketemu di Jakarta, di Surabaya, di Mojakarta, nggak ada salahnya kamu berpetualang di negara lain. Atau bahkan kamu juga bisa melamar sebagai pekerja lepas. Menjadi tenaga pengajar sambil menunggu panggilan dari perusahaan besar. Kalau cuma menunggu di rumah, jodohmu mungkin juga malas datangnya. Meskipun kamu itu perempuan, nggak ada salahnya kok jemput jodoh supaya lebih dekat dengan dirimu. Cuma dengan cara ini, kamu bisa lebih dekat dengan mimpimu. Meminjam kata-kata sapar di Joko Damono. Belipat jarak, bisa jadi salah satu upaya untuk menemukan mimpimu. Jangan hiraukan tetangga yang bisik-bisik karena kamu malah jualan atau membuat musik di rumah. Bukannya bekerja kantoran kayak anak-anak mereka. Bisnis kecilmu ini, yang masih belum balik modal, bakal besar dan menguntungkan. Kalau kamu seriusin. Makanya, meskipun ini sekedar sampingan dan benserep, sebelum dapat panggilan kerja di perusahaan, kamu juga harus tetap serius dalam menjalani bisnis. Siapa tahu, kamu malah punya dua income utama. Kerja kantoran dan juga dari bisnis. Yang terakhir, kamu mungkin tertarik untuk mencoba We Have a Working Holiday Visa ke luar negeri seperti Australia. Nguru ini, kamu bisa bekerja selama enam bulan dan enam bulan lagi jalan-jalan keliling benua yang besar ini. Kamu, WNI, bisa apply WHV dengan berbagai syarat yang pihak mereka tentukan. Memang membutuhkan model yang lumayan, tapi kamu masih bisa menabung dahulu untuk mengambil tes LTS yang nilainya dibutuhkan untuk mendapatkan visa ini. Lumayan lho, kamu bisa belajar banyak hal di negeri orang dan meraup uang lebih banyak di sana. Syukur-syukur, kamu bisa memperpanjang visa dan akhirnya tinggal di sana. Amin, amin. Yorobal Alamin. Terima kasih telah menonton!